Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Agus Andika Putra Disini saya akan Mengulas Kembali yaitu Tentang perkuliahan tadi siang Dengan mata pelajaran Pembelajaran terpadu Dan tematik Yaitu tentang Pembuatan RPP Sebelum membuat RPP Kita harus tahu Terlebih dahulu Tentang Beban mengajar Beban mengajar Pada khususnya Sekolah dasar Sekolah dasar itu Mata pelajarannya ada Lima Beban mengajar yang paling banyak adalah Bahasa Indonesia Kemudian Matematika BBKN IPA Kita harus tahu Perhitungan Beban mengajar dan belajar Tiap mata pelajaran Sebelum membuat RPP Dan juga melihat Pemetaan Atau jaring laba-labanya Di dalam Kompetensi inti meliputi Ada empat Yaitu sikap spiritual Sikap sosial Sikap Atau Pengetahuan Dan keterampilan Sikap spiritual ini Menggunakan Inquiry Kemudian Sikap sosial Menggunakan Discovery Learning Kemudian Pengetahuan Dia Menggunakan Problem Bahasa Learning Kemudian Keterampilan Dia menggunakan Project Bahasa Learning Atau Tes Di dalam Pembelajaran SD Semuanya Harus menggunakan Pendekatan Sientifik Yaitu Mengamati Menanya Dan seterusnya Di dalam Semester Ganjil Dimulai Dari Bulan 7 Sampai Bulan 12 Yaitu Pembelajarannya Minimal Itu 18 Minggu Atau Sampai Maksimal 20 Minggu Kemudian Semester Genap Dia Dimulai Dari Bulan 1 Sampai Bulan 6 Kemudian Pembelajaran Minimal Dia 14 Minggu Maksimalnya 16 Minggu Kalau Untuk Semester Ganjil Dia 2 Minggunya Untuk Remedial Kemudian Mata Pelajaran Bimbingan Dan Konseling Kita Bimbingan Konseling Harus Punya Kompetensi Kompetensi Guru Bimbingan Konseling Diantaranya Yaitu Keterampilan Pedagogik Kemudian Profesional Litas Kemudian Sosial Kemudian Pribadi Dib Keterampilan 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 Hai mungkin itu saja yang saya sampaikan atau untuk pemahaman kali ini saya dapat saya pahami baik sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh